Oke, prosesi mekerja juga, oke Dan disini mesinnya melepaskan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, segini kembali proyek project project ini Oke, di video kali ini saya lagi perjalanan mau kerja coy Dan di video kali ini lagi kurang semangat sih coy Karena apa, ya seperti sebelum-seleumnya keluhan-keluhan saya coy Di area motor, di area motor itu coy Nah, karena saya nggak tahu kenapa Sepertinya overcharge-overcharge saya tuh banyak gagalnya coy Walaupun sebetulnya nggak tahu apa penyebabnya Tapi dari awal motor ini juga Emang kasusnya tuh yang saya alami tuh selalu vampir-vampir-vampir-vampir itu coy Nggak tahu kenapa Rasanya apes banget punya motor ini, motor perjuangan Tapi videonya selalu bikin konten obrek mesin Api jebul-jebul terus coy Tapi, pokoknya ini tadi pagi Mungkin baru beberapa hari yang lalu Mungkin ada sekitar dua hari, tiga hari yang lalu Kan saya tambah lagi olinya Mungkin gitu coy Nggak selesai di video mana ya Nggak berapa yang saya buat itu Di situ Dan tadi pagi saya cek Oh, udah hampir lagi coy Nggak tahu kenapa Pokoknya Ini bakalan parah Lebih parah dari sebelum-sebelumnya coy Yang dulu sebelumnya tuh masih bisa bertahan Seminggu, dua minggu Sekarang berapa hari dah Tapi, anehnya si motor ini nggak berasap Si motor ini nggak berasap Tapi, bau sangit Bau sangit kalau coba kita ke belakang itu bau sangit Tapi, asapnya belum nampak Waktu yang dulu kasus yang tiga hari sekali itu Tiga hari, empat hari sekali Dan untuk mencacok oli Itu Wah Sebabu Asap putihnya parah banget coy Ini udah berumur tiga bulan inilah coy Soalnya waktu saya buang hari itu Masih dua bulan lebih ya Dan waktu saya ganti Keputu noken as Kering noken as sama blotok lab itu Itu masih dua bulan setengah Dan disitu Keraannya udah parah Saya sudah curiga Tidak ada yang kebocor lagi Tadi ada mana Apakah ringan dah hasil Dan melihat metode lagi Atau memang empat yang saya beli ini Memang bukan empat originalnya Atau OM atau KW Jadi, benar buka kuat Next, saya ingin coba pakai NPP Kalau memang ada baju Saya akan beli NPP aja Coba NPP Aspiral lagi coba Yang Kori Yang Kori Yang Kori Yang Kori Ini nggak terkuat juga Jadi, coba NPP Atau punya Riko Apa itu Intinya Kita oprek Habis-habisan Ini udah Operasi 75 Penting kalau naik lagi Operasi 700 Tapi, menurut kalian Apakah cukup Bisa nggak Jaga diring aja Biar hemat budget Soalnya Budget nggak ada Rimotor Ngulang-ngulang Terus Pusing banget Kalau ada duit Saya berberi Sudah males Bongkar-bongkar Bagusnya Saya langsung Beli aja Blok Saya apa Ganti blok aja Langsung gitu ya Oke Nanti kita lanjutkan Setelah pelang kerja Oke guys Selanjut lagi Video yang tadi Tadi itu Untuk potong Karena Ya Pasatunya Pasatnya 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 Dan disini Mesinnya Kasar lagi Perkasar banget Dan Kalau kasar Kalau nggak Hampir Nggak apa-apa Ini Kasar Hampir Bakal Jepol lagi Kalian Bagus Di Ganti Blok Atau Produs Saja Saya Persis Tengok 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 Overtis Kok nggak Awet Gitu Jepolnya Yang saya alami Overtis Yang paling lama Setahun Lebih Terus Sampai Setahun 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 Dan ini Baru Tiga bulan Baru Tiga bulan Jepol Lagi Jepol Saya Kira Soalnya Waktu Saya Lember Ini Yang Mega Bukan Yang Bapak Ya Anak Yang 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 Teru Tengok Car Coy Aduh Pokoknya Masa Sampai Setelah Aku Kesitu Bapak Anak Apulah Yang Bagian Megang Mesin Coy Bapak Bapak Terlalu Buru Buru Sore Banget Sore 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 Sempat Itu Bawa Ada Yang Marah Kita Coy Malah Terawet Coy Ini Ini Menyedikan Banget Motor Usak Motor Satu Satunya Itu Bagus Gimana Gitu Coy Disini Itu Sepek Jadi Pengen Beli Motor Baru Udah Capek Sini Soalnya Udah Motor Selesai 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 Open Tapi Selesai Open Tapi Kok Jepul Jepul Wajau Coy Pokoknya Bingung Mungkin Mungkin Untuk Over Jepul Sekalian Aja Cirit Balik Standar Gitu Atau Langsung Bor A254,5 Atau Gimana Gitu A251 Atau 216 116 132 121 Cc 51 E 191 I I Kanya 2 Dua 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 150 menit udah merupakan tipis kalau budget itu gak mendukung itu gimana saya bayarin budget sepertinya bisa untuk beli parts tapi kalau motor mati pun susah juga motor masih masih sanggup untuk menjalankan penemana kalau damati budget itu yang ribet malas sekali oke nah intinya sih hari ini tuh akhir-akhir ini tuh jadi malas konten jadi apa impotannya harus-harusnya karena mau bikin konten modif, reparasi oke mungkin bisa sampai disini video seru jawaban di next rekomendasikan sehari-sehari selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati